Jadi kalau misalkan gue shooting udah mungkin bisa sampai seminggu tuh hampir gue pulak-balik tuh gue ketepas skate gitu. Hampir sering sih. Tak hanya piawai dalam akting dan bela diri, Nando Hilmi rupanya juga piawai dalam bermain skateboard. Pria yang kini tengah disibukkan dengan shooting sinetron Kejar Tayang yang dibintanginya bersama Cinta Brian, Zoe Abbas Jackson, dan Antonio Blanco tersebut mengaku jika dirinya mulai gemar bermain skateboard sejak membintangi sinetron Anak Langit pada 2017 lalu. Hal tersebut rupanya disebabkan oleh para pemain Anak Langit lainnya yang sengaja mengajak serta memanasinya agar turut bermain skateboard. Bahkan, Nando rutin berlatih skateboard usai dirinya menyelesaikan proses shooting Anak Langit bersama para pemain lainnya kala itu. Dan lantaran keaktifannya bermain skateboard, Nando pun perlahan mengenal para pemain skateboard dari beberapa komunitas meski dirinya tak mengikuti komunitas tersebut. Benar banget, gue suka banget main skateboard tapi ya semenjak pandemik ini aja makanya gue gak main skate lagi dan skate gue hilang sekarang. Itu waktu itu pas gue waktu syuting Anak Langit, gue diajakin sama temen-temen pemain juga. Iya doang main skateboard di taman mini di Green Park ada, gue bilang gue gak bisa, gue bilang ya udah belajar gue, gue sama-sama belajar gitu ya kan. Yaudah lah gue, ayo deh coba, gue mau cobain. Awal tuh emang susah banget gitu ya kan. Susah banget gitu, gue kayaknya gak ada bakat sama sekali nih main skateboard. Makin lama makin dipanasin kan sama temen-temen ada yang mereka pada beli apa, beli papan, beli papan, terus ancih pada beli papan, terus makin lama makin pada main terus. Gue udah lah gue kulit gue bilang, gue udah amat, ya udah pelan-pelan-pelan, akhirnya gue bisa. Bisa nih gue nyewa, masih nyewa tuh, masih nyewa skateboard. Makin bisa, makin bisa, udah nguasain semuanya pelan-pelan ya kan. Terus banyak juga temen-temen yang pada support juga. Habis itu gue main di, apa, ada di ball. Di ball waktu itu, cobain sama diajarin sama bagi papan juga. Bagi papan juga, ngajarin gue di ball sama Alvi, gitu. Itu gue yang emang bener-bener baru basic banget. Sama, oh ya, Pevi Permana. Pevi Permana juga gue diajarin sama dia. Atlet tuh, gue pertama kali itu gue jatoh emang bener-bener yang gila. Kata gue, kayak gue, udah lah, kata gue udah cukup. Pas gue di ketemu sama Alvi, ini, apa tuh, gue dituntun nih, dituntun-turun. Set, bisa. Wah, gue disemangatin lagi kan, gue disemangatin lagi. Ayo dong, bisa, bisa ini, kata dia. Gue dipanasin, gue panas dong, ya kan. Gue makin panas nih, kata gue. Akhir gue, kalau misalkan gue nggak bisa, masa iya sih, gitu. Udah lah, gue dipanasin nih. Wah, ini aja baru pertama kali. Gue di, ada anak kecil. Dia bisa turun dari bol. Wah, anak kecil loh, kata gue. Kok bisa, gue bilang. Ah, maksudnya gue ngalah sama anak kecil, kata gue gitu. Ayo udah lah, gue coba, gue coba. Gue akhirnya bisa. Akhirnya bisa, gue belajar-belajar lagi. Main pumping-pumping. Dikasih tau triknya seperti apa. Dikasih apa. Dikasih papan di situ. Dikasih papan sama Abang Petty. Udah dikasih papan. Gue beli, apa, kolornya juga. Beli, koda-koda segala macem. Udah tuh mulai dari situ, gue belajar-belajar terus. Dan gue, gue sih pengennya, pengen ngerasain, apa, track di Pasar Abul juga. Baru oli sama ngerasain, itu track-track yang ada di, apa, di tempat. Yang tersulit track apa? Yang tersulit itu waktu itu ada track yang paling tinggi banget. Itu, apa, dia emang, wah kalo lu turun tuh pasti gue udah mikirnya, wah jatoh ya. Gue udah mikir jatoh. Gitu. Tapi gue gimana caranya? Aduh, kalo misalkan kita gak lawan sama ketakutan kita gak bakalan tau nih gue rasanya seperti apa. Udah lah gue di situ, gue cobain. Gue bisa. Sekali coba? Enggak sih. Beberapa kali, gue berapa kali dulu gue coba. Pas gue udah dapet nyali gue udah dapet. Baru gue langsung, gue cobain terus. Dan itu gue langsung dapet. Udah kepuasan gak? Puas banget gue. Gue puas banget itu di situ. Sekarang gini, kalo misalkan main skateboard tuh kalo misalkan dapet satu trick, itu bahagia banget. Bahagia banget. Sumpah. Walaupun lu cuma dapet oli, kayak udah. Ih keren ya. Gitu. Jadi itu kayak gitu gue. Yang gue rasain. Karena kalo misalkan di skate tuh, walaupun kita jatuh, mereka selalu support ke depangan. Gitu. Di skate berapa? Dulu hampir setiap gue shooting. Shooting anak langit. Pas udah selesai, gue tuh langsung ke tempat skate. Gitu. Jadi kalo misalkan gue shooting udah mungkin bisa sampe seminggu tuh hampir gue pulang balik tuh gue ketempat skate gitu. Hampir sering sih. Abang sendiri emang udah kenal dengan temen-temen komunitas apa salah kenal skateboard? Sebetulan dikenalin sama temen-temen juga. Dikenalin mainnya, terus dikenalin lagi. Dikenalin lagi. Dikenalin lagi gitu sih. Dari temen ke temen aja. Rasa penasaran untuk terus mencoba bermain skateboard rupanya sempat menyebabkan Nando mengalami cedera pada lututnya. Hal tersebut ternyata sedikit menyisakan trauma bagi Nando. Beruntung, dirinya memiliki temen-temen yang terus mendukungnya. Hingga ia pun tak berhenti untuk kembali mencoba bermain skateboard usai sembuh dari cederanya. Namun sayangnya, akibat cedera tersebut hingga kini Nando tak berani mengambil resiko untuk mengikuti perlombaan skateboard. Waktu itu sempet gue ada cedera juga. Dan gue paksain pokoknya gimana caranya gue harus bisa. Sama kayak mereka semua. Sempet banget waktu itu. Jadi tuh gue mau ada kayak track gitu. Tracknya agak tinggi gitu. Tinggi pas gue udah mau ini. Jadi kaki yang sebelah kanan gue tuh kas gue salto. Terusnya kayak ada cedera. Geser gitu. Masih baru-baru banget itu tadi. Berapa lama tuh pas? Udah jalan sebulan. Sebulanan. Terus kambuh lagi. Udah disitu kayak gue ya. Kayak gue gak bisa deh kata gue gitu. Terus sembuh lagi. Gue coba main lagi. Gue paksain pokoknya gue gimana caranya gue harus bisa. Kayak gitu. Terusnya satu gue juga di support juga sama temen-temen lain. Skate. Ada lah disana. Di Dream Park itu kayak macam. Banyak sener-sener sepeda. Pada main skateboard yang lama-lama juga. Temen juga. Temen juga udah bilang. Ayo dong bisa. Gitu dia bilang. Kalau untuk. Kalau untuk kejuaraan mungkin. Belum ya. Karena gue takut sama masih. Masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit. Jadi kayak misalkan salah jalan aja gue bisa. Bisa tambuh gitu. Temen-temen ada. Temen-temen banyak. Ya gue ngeliat skateboard keren. Dan apa. Gue ngeliat kayak. Banyak banget anak muda anak muda. Sekarang tuh suka skate kayak gitu. Banyak banget gitu maksudnya. Apa ya. Gue pengen skate tuh makin maju aja sih. Baik. Terima kasih.